apa ya, Tunggu Palawan dah, bukan deh kita lihat-lihat aja kita lihat-lihat aja ke dalam ya wih, orang rambutku jetar ya sekarang kita mau ke Queen Building ini yang biasa kita lihat tuh gold coin, gold coin jadi kita taruh gold coin ini tempatnya orang Australia di Sydney ya kalau pas Jumat malam ngumpul-ngumpul di sini tuh pasti ya banyak jajanan, wah kita lihat selamat pagi buka aku ya setengah gimana caranya buat buka kula poni hari ini Lina akan membagikan itinerary perjalanan kita waktu dan tempat kamu harusnya gini duk duk duk, Assalamualaikum salam sejahtera kepada semuanya hari ini kami akan lupa mau ke Royal Botany Garden di Sydney terus mau ke Opera House ke Harbour Bridge terus kalo keburu mau ke Lunapak kalo ga keburu nanti itu Lunapak gedung ini dulu adalah kantor polisi sekarang dijadiin Justice and Police Museum bagus, dari zaman dulu udah bagus emang ya banyak bangunan-bangunan begini sih ini masih asli atau yang jadi pertanyaan itu masih bangunan asli atau sudah dipugar ya 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 disini, dimana aku istirahat dulu guys, madang-madang dulu sambil menikmati Harbour Bridge woy, sedang makan ala-ala bule gitu di pinggir-pinggir anginnya kenceng cu jadi tempat kecap soyunya tuh disini lucu bisa dibawa pulang lagi bubuk cabai oh bubuk cabai ini ya nggak boleh lupa nih yang ini makannya gini deh guys iya itu belum dipotong soalnya nggak dipotong-potong ini bubuk cabai oke makan bule ku datang roti-roti bersama ham hamnya babi apa? itulah pokoknya ah, cocol dulu bateri gua habis tadi anginnya kenceng lah PR banget nih kalau makan di pinggiran laut nih emang ya anginnya kenceng banget sekarang kita lanjut jalan-jalannya terakhir sudah tadi kayaknya banyak ya tapi ternyata tuh masuk daerah gitu ternyata itu suatu daerah jadi kita habis ngeliat gedung opera yang Sydney itu terus Harbour Harbour terus park ya park-park gitu udah habis habis ini kita mau ini aja lah ke apa namanya ke Sydney Fish Market aja Sydney Fish Market aja yuk kita makan dari pagi kita belum makan ternyata ya kayak di Turki kita ke tempat ginian sekarang bisnis juga kayak gini tapi semoga gak di pagi banyak di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah ke Piting lah ke Piting ya yuk kita lihat ke Piting coba tuh cie jaringnya apa cu Ceemi mah iya ke Piting apa ini ke Piting gila, ini ke Piting apa ya 兩 lu lihat dari depannya di tingkatnya mana, king crab 200 dolar per kilogram 2 juta per kilo, gue mesti makan ah nggak usah yang kecil-kecil aja, yuk itu menggoda banget ya, king crabnya gede banget cuman kayaknya susah, kalau cuma berdua nggak bakal habis oh ini yang, yang kita belum bagi apa? apa yang belum kita coba maksudnya? makan apa gitu ya king crab lah kapan kita makan king crab? iya sih terus rasanya kan beda katanya kalau mood crab itu lebih creamy, lebih ini, lebih itu jadi kita harus coba ya kepiting di sini jadi gue putuskan untuk beli King Crab Leg kakinya doang, sebelah sisi ya itu harganya sejutaan guys dan kayaknya memang kepiting itu mahal di mana-mana ya karena ini beratnya udah hampir 1 kilo ya malah kak, seenak itu ini pertama kalinya sih aku makan king crab ya ini pakai bumbu Singapura bumbunya mungkin kurang nyerep tapi king crabnya, dagingnya kenceng banget gua lihat deh ini sampahku ini sampahku ini sampahku bener-bener kenyang sih, 1 kilo makan habis ini kita bakal beli lagi oyster 1 kilo enggak, bener enggak, enggak kenyang banget gua, aku nggak pakai nasi lho kenyang banget, soalnya ini gua kelapain kan gimana rasanya? gelap mango coklat aduh, dingin banget ya coba hap hmmmm gelap aneh 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 sebelum pulang, kita akan memakan dulu oyster mentah with caviar oyster with caviar disitu kali ya? disitu jadi ada telur-telurnya gitu, caviar hmm 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 oke, sekarang fix kita mau.. mau balik, udah terpuaskan yang penting gua udah nyoba king crab sama oysternya saya Hauce dan.. see you! halo guys hahaha dan.. kita kesasar hahaha kita kesasar apa? salah naik bis salah naik bis supirnya agak jutek iya, jadi mau nanya tuh nggak enak ya tapi bener sih kalau dia pasti jawabnya Bondi Beach yes, ini Bondi Beach cuma.. bukan.. this.. beach kali ya atau.. gimana ya? ini kan yang di.. vlog-vlog tiktok itu villanya ini hmm ada.. kita.. jadi kalau mereka mau main air kita ngeliat nih dari pinggir jalan banget kalau mereka mau telanjang ini kayaknya udah bukan Bondi sih ya bukan.. tadi aku liat di.. web langannya udah tamarama yaudah naik.. bus lagi yang nggak usah ya nih aja lah sama aja sama-sama pantai udah siapa tau kalau Bondi lebih ini ya oh.. kita kesini dulu aja lah kesini dulu ya kita jangan kasih menyusuri ini kan udah bisa deh bisa kayaknya oke oke mau kemana anda dengan kostum ini? tinggal buka oh iya 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 yuk jelong jelong 사람 masuk.. saya mau es krim? ini Dairy King kalau kamu mau Dairy Queen emang iya? iya 2 vengan2 oke jadi top tok es krim disini Rp70.000, guys paling murah Rp60.000 terima kasih banyak kok gak dicuci? itu bukan di tutup, you know oke jadi pantainya itu bagus ya betul, betul, betul walaupun kita udah pernah ke pantai beberapa kali, sering cuman ya cuman ya memang kayaknya ini pertama kalinya kita ke negara yang bule banget gitu hmm ya kan, biasanya kayak masih.. masih Asia masih Asia, kemarin ke Turki juga kayaknya masih sentuhan bule nya itu kayak gak yang di tipi-tipi banget kalau sekarang akhirnya kita ngeliat ya kayak yang di tipi-tipi itu pantai terus ada skating, anak-anak kecil dari kecil udah main skating terus ada foley terus makanannya juga makanannya udah beneran kayak di film-film gitu makan burger dimana-mana, terus terus korea, paling korea Thai pantai sama taman tuh deket gitu oh iya ya, pantai sama tamannya deket jadi gak yang pantai terus gak ada tamannya biasanya kalo di Indo, ada gak ya? ada di Indo, di Ancol kan? tapi jadiin tukang jualan udah banyak ngerobak Ancol enggak ya Magdi 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 iya 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 siap pokoknya dan sarunya kalo lagi musim dingin gini pantainya adem dingin yaudah guys udah sampe hotel guys, dan ini adalah malam terakhir kita di Sydney karena udah lama banget, gak kerasa udah 2 minggu ya walaupun keliatannya vlognya singkat tapi karena karena kita tipikal orang-orang yang maunya ini terus apa namanya main-mainnya tetep nge-mall tetep belanja gitu jadi ya begitulah Sydney surganya para pekerja dan para belanja karena disini gajinya tinggi cuy betul gaji tinggi tapi biaya hidup tinggi tinggi banget aqua 80 ribu eh enggak nih 40 ribu 40 ribu itu udah harga standar sekali makan gitu gua gak tau ya apakah ada yang murah ya cuman kayak sekali makan itu 20 dolar it means 200 ribu gitu mungkin ada yang murah cuma 8 dolar cuman gila disini cari duit enak gitu abisinnya juga enak ya jadi kita mau ini dulu apa namanya packing-packing liat nih ya barang-barang kita wah berantakan banget guys tuh ini lagi mau di packing gimana caranya ini semua bakalan muat di satu koper itu karena yang ini udah penuh banget so see you next vlog gak tau vlognya kemana lagi gua fernan it's fernan see you bye 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 meu saya ya 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 Terima kasih.